Bapak-bapak, ibu-ibu, Rahimani, Warahimakumullah, Alhamdulillah, di hari yang mulia, di siang hari Jumat, kita diberikan kemudahan, diberikan taufiq oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah yang sangat mulia, menuntut ilmu. Tempelajarin agama Allah SWT, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah SWT. Alhamdulillah, jadi terkumpul saat ini tiga kemuliaan. Pertama, kemuliaan waktu kita berada di Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Di tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT, yaitu di rumahnya, di masjid. Mengerjakan ibadah yang paling mulia, yaitu menuntut ilmu. Ini tiga kemuliaan, arah ni'ita saat niqih mudah-mudahan, tiga kemuliaan yang terkumpul niqih, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mulia di sisi Allah SWT. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas pembahasan yang paling penting secara mutlak. Tidak ada yang lebih penting dari ini, yaitu masalah ikhlas. Kehebatan ikhlas. Kehebatan ikhlas. Dan di sini kita akan sebutkan tiga kehebatan ikhlas. Tiga kehebatan ikhlas. Tentunya kalimat ikhlas ini sudah sangat sering kita dengar ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi jangan sampai karena seringnya kita mendengar kata ikhlas ini membuat kita bosan. Alhamdulillah, denara itu bosan dengan nasi. Dengar-engar, kenapa dia kebutuhan? Denara manusia, tidak ada orang yang bosan dengan air, minum air. Karena dia adalah kebutuhan. Maka demikian pula dengan kalimat ikhlas. Yang namanya ikhlas, Tidak ada pada yang yang merah cecingi. Cecingi bilang jeloh bosan. Manuk bilang jeloh bosan. Tidak pada yang merino. Ikhlas ini kebutuhan utama. Dia seperti air dalam tubuh kita. Dia tepuh lepas lengan. Lengan air begitu juga tidak bisa kita lepas dari yang namanya ikhlas. Makanya ulama. Kita ingatkan, Jangan pernah bosan saling menasehati untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan. Lihatlah ikhlas itu seperti air yang selalu kita butuhkan dan tidak pernah kita merasa cukup, tidak pernah kita merasa bosan dengan. Karena dia adalah kebutuhan pokok. Tiga kehebatan ikhlas. Tentunya banyak kehebatan ikhlas ini. Tapi tiga mungkin yang sangat pokok. Di antaranya yang pertama. Dan ini yang paling penting. Al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amal. Ikhlas untuk Allah ta'ala dalam amal. Huwa ruknul asasu likulli amalin salihin. Dia merupakan rukun inti. Likulli amalin salihin. Pada setiap amal salih. Semua amal salih harus ada ikhlas. Semua amal salih tidak boleh luput dari ikhlas. Semua amal salih. Ini tidak boleh lepas dari yang namanya ikhlas. Dan ikhlas ini menjadi syarat nomor satu diterimanya amal. Syarat diterimanya amal ada berapa? Dua. Pertama ikhlas. Kedua. Sesuai itibat. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi. Ayat terakhir 110. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Apa maksudnya? Sa'i sawabahu wa jaza'ahu salih. Ingin bertemu dengan Allah untuk mendapatkan balasan dari amal salih. Kita ini salat, puasa, sadaqah. Tujuannya apa? Ajar. Balasan dari siapa? Dari Allah. Ini yang ingin bertemu dengan? Ida lamundah pegawai. Beburuk. Lamundah salih saya pegawai anda pegawai. Lalu Ida nepat dengan si nyuruh Ida. Untuk meta? Ongkos upah. Kan nge-no? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat untuk mengambil upahnya. Kata Ibn Qasir rahimahullah. Untuk mengambil balasan dari amalnya. Apa yang harus dilakukan? Maka hendaknya dia beramal. Salihan dengan amalan yang soleh. Bukan hanya beramal. Bukan hanya salat. Bukan hanya puasa. Tapi salatnya harus salat yang soleh. Puasanya harus puasa yang soleh. Puasa yang baik. Apa puasa yang baik? Salat yang baik? Ibadah yang baik? A'i ma kana muafiqan li syari'i Yang sesuai dengan syari'at. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang sesuai syari'at. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahadah. Dan jangan, yang kedua syaratnya, janganlah dia menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah suatu apapun. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yuradu bihi wajuhullahi wahdahu la syarikalah. Maksudnya apa? Dalam beramal tidak boleh dia mengharapkan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Wahadhani rukna al'amalil mutaqabbal. Kata Ibn Kathir. Dan inilah dia dua rukun amal yang diterima. Amal yang diterima itu rukunnya dua. Apa itu? Ikhlas. Dan sesuai dengan syari'at. Ini amalan yang akan dapat upah nanti di akhirat. Ia simau ajar, ia simau pahala laun lahirat. Ia tersadik upah sallallahu ta'ala. Nanti arah dengan menghadap kepada Allah ta'ala. Mata upah sholatna, Allah usir dia. Peta upah dia dengan si niatang dia. Ida kalah sholat para pda celak si batur. Tuna tau peta pahala. Suruh ni lalu. Jadi syarat dapat upah nanti di akhirat dari Allah ta'ala. Dua tujuannya harus ikhlas. Yang kedua pekerjaannya harus kena. Harus benar. Ida suruh. Ida dengan Eka kepeta yang samping terbuuh dah. Maka tau pak. Bukan roman juga. Lain di nerbu. Mumpah kuna. Nggak sesuai dengan perintah. Nah bagus isi piang itu bantaran dah. Ternalat apa. Misalnya bawang. Lah ternyata bepengot panget di keruan nandang. Kan silian mo. Dia nge-nong kuna. Ara dengan tukang minta upah bangunannya. Wahna nyambok. Lah lah lah. Menturna malak siapin balik. Apa yang akan merularna tembokan. Sili. Lalah mau upah nge-nara. Nge-nong dengan si beramal. Namun dia sesuai dengan perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jelas Niki. Ini kehebatan pentingnya ikhlas yang pertama. Dia menjadi kunci syarat diterimanya. Amal. Makanya. Yang korban. Yang diterima ibadah korbannya adalah yang ikhlas. Allah tidak mengambil darahnya. Tidak mengambil dagingnya. Tidak mengambil darahnya. Tapi yang Allah ambil adalah taqwa. Taqwa dari kalian. Orang yang korban kemarin. Arak ke darah sampingnya? Arak. Arak dagingnya? Arak. Lagu lamundin ikhlas saat ini si ngorban. Darah papa bautayak tiba Allah ta'ala. Darah papa gini terima alul lahirat. Karena yang Allah ambil adalah. Taqwa. Darah dibuang. Dikeluarkan. Daging. Untuk manusia dimakan. Yang Allah ambil apa? Taqwa. Jadi kalau tidak ada taqwanya yang naik. Dan disini maksudnya adalah ikhlas. Ketika korban. Darah papa. Maka ini jemaah sekalian. Harus perhatian bagus-bagus. Amalan di setiap ibadah kita. Tidak boleh lepas dari. Yang namanya ikhlas. Jelas niki. Ini yang pertama. Yang kedua. Kehebatan dari ikhlas. Ikhlas ini. Jemaah sekalian. Disamping dia penentu. Diterima dan ditolaknya amal. Dia juga menjadi faktor utama. Yang menentukan besar kecilnya. Pahala yang didapatkan. Mengerti kita maksudnya. Pahala solat. Pada kemautah. Arak dengan beli. Pahala solat. Arak dengan becik. Pahala solat. Apa yang mempengaruhinya? Di antaranya yang paling utama adalah. Keikhlasan dengan si beramal. Bisa jadi orang yang menyedekahkan hanya seratus ribu. Lebih besar pahalanya dari yang menyedekahkan seratus juta. Meskipun jumlahnya lebih banyak. Seratus juta dari seratus ribu. Bisa jadi yang seratus ribu lebih beli pahala. Kenapa? Faktor niat di dalam hati. Makanya jamaah sekalian. Tidak ada bangga. Lalu nyedekahkan. Bapak beli. Si penting. Ingat. Ikhlas. Itu yang paling utama. Keikhlasan kita dalam beramal. Dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang telah menciptakan kematian. Dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang? Ahsanu. Paling bagus. Paling bagus apa? Amal. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Menafsirkan ahsanu'l amal. Akhlasuhu wa aswabuhu. Maksud dari ahsanu'amala adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan yang paling benar aswab. Di sini dipakai kata-kata akhlas paling. Mengikuti sigwah di Quran. Ahsan. Ini isim tafadil. Ahsanu. Paling bagus. Yang paling bagus itu apa? Yang paling ikhlas. Yang paling benar. Fa'innahu idha kana la'amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata Fudail bin Iyad. Karena amal jika dia ikhlas tapi tidak benar. Tidakkan Allah terima. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan amalan jika dia benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba. Amalan itu baru diterima kalau ikhlas dan benar. Sawab. ikhlas idha kana lillah jika dia diperuntukkan untuk Allah. Sawab idha kana alas sunnah. Dan benar kalau dia sesuai dengan sunnah. kata Syekh Ibrahim al-Rahayli rahimahullah hafidhahullah ta'ala faqawluhu rahimahullah perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah akhlasuhu ini sigatu taf'dil. Ini bentuknya katanya ini bentuk taf'dil. yang menunjukkan mana pengunggulan paling lebih tadullu ala tafadul fil ikhlas ini menunjukkan tafadul fil ikhlas bahwasannya keikhlasan itu berbeda-beda bertingkat-tingkat ada orang yang ikhlas ada yang lebih ikhlas ada yang kurang ikhlas ini menunjukkan bahwa keikhlasan tidak sama keikhlasan tidak sama mengerti kita ini pada keikhlas tebegawaian bareng Nabi Muhammad s.a.w. pada ke pada keikhlas sadaqah temeras sadaqah bubakar ya pada ke semal ngenang pada jadi ikhlas itu bertingkat-tingkat dan dia nanti berpengaruh tingkat-tingkat ini pada pahala si terdapatan si temau makanya dina pada sadaqah nasahabat barang sadaqah tita lalu anna ahadakum anpaqa misla uhudin zahaban seandainya kalian mengimpakkan seperti gunung uhud mas seandainya kalian menyedekahkan mas sebesar gunung uhud itu sadaqah impak mas segunung dini dikna gin baunan dingin satu mud dari sadaqah mereka para sahabat wala nasifahu bahkan setengah mud sekeni sadaqah nabu bakar umar dikna bu setengah jari si kedaka tenyedekah mas merbelik gunung apa bedanya hati sila dalam jelas ini dan diantara yang bisa dijadikan dalil yang menunjukkan berlipat lipatnya pahala tergantung dari keikhlasan orang yang beramal adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala perumpamaan orang yang mengimpakan hartanya di jalan Allah seperti habbah apa habbah biji biji apa biji bijian jagung biji jagung kadalai kamasa li habbatin satu biji ambatat yang menumbuhkan sabah sanabil tujuh sebiji dalam dan alat jagung pira biji biasa selobang dua telur dua dua ini jadi sebiji niwang pitu di setiap tujuh ini mengeluarkan berapa seratus biji pira jadi ini sebiji jadi itu ratus ya padahal arah pira tak lah arah sebiji pira jarinya lahun itu ratus sebiji apakah hilang untuk semua orang dan Allah melipatkan itu liman yasha bagi siapa yang dia kehendaki ini selaku dengan kata ibn kasi rahimah Allah sesuai dengan keikhlasannya dalam beramal sesuai dengan ikhlasnya dia dalam amalnya no wallahu yudhaifu lima yasha Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki kata ulama tafsir kita ibn kasi rahimah Allah ini sesuai dengan keikhlasan orang yang beramal jadi tidak semua orang yang bersadaqah dapat 700 kali lipat pahala tergantung tingkat keikhlasan berkata imam al-sa'di rahimah Allah dan itu tergantung dari apa yang ada di dalam hati dalam hati orang yang berimpak dari keimanan dan keikhlasan dia yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jemaah sekalian perlombaan kita dalam beramal soleh ada yang zahir dan ada yang batin perlombaan zahir misalnya apa oh dia satu juta berarti saya harus dua juta bagus perlombaan zahir dia selalu naik ke masjid saya harus lebih awal ini namanya perlombaan zahir bagus tapi ingat ada perlombaan batin perlombaan ikhlas saya harus lebih ikhlas ngerti ini ngombe carantan kita lebih ikhlas disinilah nanti para salab kita melakukan perlombaan lain berlomba lomba menyembunyikan amal bukan sebalik berlomba lomba saling atas oh aku jangan ini oh aku jangan ini ini memang secara zahir mungkin menang lagu keikhlasan bahaya makanya ulama salab kita perlombaan mereka dimana berlomba lomba beramal memperbanyak amal dan menyembunyikan antena sempurna pahalan antena terjaga keikhlasan dan dan juga yang mempersaksikan ini bahwasanya amalan pahalan tergantung dari tingkat keikhlasan apa yang dikeluarkan oleh imam bukhari dan muslim rahimahum Allah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi sallam bersabda jika salah seorang dari kalian bagus islamnya bagus islamnya ini syaratnya maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dia dapatkan 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kelipatan dan setiap keburukan dosa yang dia kerjakan dia akan dicatat untuk dia sebanyak dosa yang dia lakukan satu dosa dicatat satu dua dosa dicatat dua tapi satu kebaikan dicatat berapa setarnya dari 10 dan bisa sampai 700 kata imam ibnu rajab kelipatan amal pahala menjadi 10 kali lipat itu memang harus artinya itu janji Allah ta'ala pahala solat sekali solat seperti solat kali ini dia minimal standar satu jadi 10 itu semua orang waziyadatu ala zalika ada pun tambahan yang lebih dari itu lebih dengan 10 kali lipat takunu bihasa biihsan il islam itu tergantung dari kebagusan keislaman semakin bagus islam seorang maka amal pahala amalnya bisa semakin tinggi ngerti ini eh membicaran itu sehat antina bagus islam tak diantaranya nabi bersabda min husni islam il mar'i tarquhu ma la ya'nih diantara tanda bagusnya islam seorang adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat jadi beda pahala sholat dengan segira nganggur nganggur leh gomblang leh kos ronda tokol tokol besan waktu bareng dengan si jaga waktu bagus bagus karena az-ziyadatu ala dhalika takunu bihasa bihsan il islam tambahan pahala lebih dari 10 kali lipat itu tergantung dari bagusnya apa keislaman islam dengan beda-beda bagus cengit ngerti kita ini tergantung dari pira perintah Allah ta'ala gawe tergantung dari iltizam alamnya waikhlasin niyah dan tergantung dari keikhlasannya dalam berniat jadi setiap orang islam beramal dia dapat satu amal dapat pira 10 kali lipat pira harian pira harian sejelur upah dengan pira harian satu lamun da begawian sejelur pira saat ini lupa satu lamun Allah ta'ala sejelur sejelur marah ada begawian 10 jelur agat kita tundik ini keutamaan umat nabi muhammad s.a.w. sehingga umur dia poncak je lagu upah beli semenjak masa begawian lagu beli upah harian sejelur upah 10 jelur subhan Allah ngumbi ke si mau sejelur merupa dengan si 500 jelur pira harian 100 sejelur 100 ribu sejelur marah begawian 500 jelur pira mau pira juta ya 500 100 tapi itu puluh satu sekali pit ratus pira satu siu kali pit ratus itu puluh ya ya itu puluh juta arah dengan beramal mauk ia upah enak sejuta misalnya enak satu sejelur harian satu sejelur mauk ia upah marah harian 10 jelur pira sejuta agat ini agat alhamdulillah lagu arah dengan pada pada sejelur lagu itu puluh juta arah mau sejuta arah mau pit puluh juta sejuta ini pit puluh juta rugi kini ran ini lamun terbandingan kajian pit puluh rugi ran lagu terbandingan beramal yang masih untung lagu sejuta barang pit puluh juta mbe ngomong kunteng ngejar terus ini pegawian bilang jelur akan manusia bertingkat tingkat nanti di akhirat ini pengaruh ikhlas ingat ini pengaruh ikhlas amal jauh per hari jauh per hari ini ini masalah apa ikhlas ikhlas ini pentingnya apa karena siaran ikhlas luar biasa jadi ternyata ya memang melihat kita kita dengan buberamal 1 miliar itu jen ditemu apa-apa ada sekecat cuman bawang lebali atau kepeng ada 10 20 100 juta lagu tingkatan ikhlas ya kadu ngejar ini diantara majal kesempatan pastabikul khairat dan juga diantara yang mempengaruhi amal itu adalah hajat kebutuhan semakin orang butuh semakin beli pahala ini kebutuhan orang jadi yang mempengaruhi kelipatan amal adalah ikhlasan kebagusan islam seorang dan kebutuhan terhadap amalan atau pekerjaan tersebut mengerti kita ini artinya ketika orang sedang butuh membangun masjid misalnya butuh sodokoh ketika butuh itu lebih pelik pahalanya dari ketika kurang butuh sehingga dari sini beda dia pahalanya misalnya membangun apa rana masjid untuk lantainya daripada untuk kubah 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 misalnya atas jontoh pada pahalanya beda tergantung hajat malah dia kalau sia-sia malah dinara ini 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 juga berpengaruh kebutuhan jelas makanya misalnya kalau bangunan kan fondasi dasar kebutuhan lebih butuh kan paling dasar lain pahalanya belian barang untuk chat untuk finishing kebutuhan itu juga mempengaruhi besar kecilnya pahala dalam amal di samping keikhlasan dan diantara yang menunjukkan berbedanya tingkatan amal disebabkan karena pengaruh keikhlasan dalam amal maja'at bihin nususu min tafdili amalis sirri alal alaniya adalah nas-nas yang datang yang menunjukkan kelebihan amalan rahasia dibandingkan amalan yang terang-terang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW Dalil Nas yang memberitahukan kita bahwa amalan rahasia amalan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya dari terang-terang kenapa apa rahasianya terang-terang dia dari riak dan sum'ah dan amalan rahasia juga jauh dari musanaatil makhlukin artinya ya mencari muka mencari kedudukan di hadapan makhluk karena lului-lului jema' maulah kita berkuasa karena sebagian seperti itu ini kan nyedang keikhlasan beda dia kalau amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam jadi ini dalam Al-Quran misalnya Allah Ta'ala berfirman jika kalian menampakkan sadaqah maka itu bagus 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 ke bersadaqah terang-terangan bagus bagus tidak ada parang dengan aduh ya dan ikhlas ini sebut-sebut nah rana tidak itu je ikhlas rusanati bagus lagu kan lagu kan itu si pegawian arti terjaga diri lagu tidak tertuduh dengan macam-macam dan jika kalian dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya dan memberikannya kepada orang fakir orang miskin maka itu lebih baik bagi siapa lagu bagi kalian yang bersadaqah itu lebih baik bagi kalian kata ibn Kathir rahimahullah fihi dilalatun ala anna israras sadaqati afdalu min izhariha ini menunjukkan bahwa menyembunyikan sadaqah itu lebih afdal dari menampakannya liannahu abadu anirriya karena dia lebih jauh dari riya membantu untuk menjauhkan hati orang dari riya illa kecuali nah ini ada pengecualian an yatarattab alal izhari maslahatun rajihah kecuali kalau ada maslahat yang lebih penting yang lebih besar dalam menampakkan sadaqah maka ketika itu dia lebih afdal ketika misalnya masyarakat agak malas-males nyumbang wah harus ini tertempuan antena semangat nah ini maslahat rajihah karena sebagian dengan apalagi selama iman saling ngintik aduh ya yang menampakkan sehingga yang menampakkan tapi yang menampakkan ini juga harus terpaksa istilah semangat mulai jadi menampakkan tidak ini masalah hati ini tidak menampakkan ini terpaksa mulai menampakkan terpaksa nempuang untuk nejak dengan jelas ini nah ini yang kedua pengaruh ikhlas yang pertama pak hebat ikhlas yang pertama dia kunci diterimanya amal yang kedua dia menjadi penentu besar kecilnya pahala dalam amal tergantung dari tingkat keikhlasan dalam beramal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya para ulama kita dalam menyembunyikan amal ini luar biasa perlombaan salafus salih apa yang dikatakan misalnya oleh imam ibrahim 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 ini tabiin si gharu tabiin tabiin junior beliau bertemu dengan sahabat tapi sedikit beliau katakan dan kebanyakan ilmunya diambil dari tabiin yang sudah senior in kanu layakrahuna idha jitama'u an yukhrijal rajulu ahsana hadithi atau ahsana ma'inda kata imam ibrahim mereka dulu para sahabat atau para tabiin tidak senang ketika mereka kumpul-kumpul kan coba aturna mereka tidak senang mengeluarkan ilmu mereka yang paling bagus kan ita biasa lamun tenggerawas berusaha ita nampuang ilmun tadi tenggerawas misalnya nyugulang hadith nyugulang koran ini yang kenangkuna lamun tenggerawas berusaha ita apa demen itu nyugulang penuh atau no kecekatan oh lamun salab jendek girang yak rohun mereka tidak senang idha jita mau kalau mereka kumpul ndi ndi berda'wah ini beda lamun menasehati lamun dakwah ini maksudnya yang yang raskan pada padanya pada percakat ini 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 menunggu yang minyak yang paling hebat tempoh paling hebat antara batur di negara berusaha 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 tidak tempoh yang paling hebat berusaha kita menunggu bahwa kita paling hebat kita paling cekat yang merawas kita paling dalil perlombaan perlombaan saling atasin perlombaan masalah hati berusaha jadi dengan paling khlas tidak merasa paling hebat yang terbatur ini masalah hati perlombaan salafus soleh perlombaan tawadu mengerti ini maksud ini kan ini masalah untuk menjaga ikhlas kata al-hasan al-basri rahimahullah ada orang kata al-hasan al-basri ini sayyid tabi'in ulama basrah tabi'in beliau mengatakan ada orang zaman tabi'in dia menguasai al-quran hafal al-quran dan faham tafsir al-quran tapi tetangganya denara no ya apal nah itu jendengka apal quran kecamatan no luar lagu lagu bukan berarti yang bagus ini rusan hati sekali lagi lagu ini usaha salaf untuk menjaga keikhlasannya keikhlasannya cara menyembunyikan ada orang yang faham banyak ilmu tapi orang tidak menyadarinya tapi ini dulu di zaman ilmu banyak ada orang yang salat panjang di rumahnya padahal dia punya banyak pengunjung tamu tapi tidak ada yang mengetahui dia salat karena dengan datang bertemu dia karena ini salat padahal kesempatan sekejik salat aku nyebut itu kadang sengaja dengan sujadah berkelat di kursi padahal salat telat lakukan dengan parah ini hebat salat terang bekas salat sunnah duhar padahal salat subuh telat sengaja ini gulung sujadah dan kami mendapati orang kaum ini kata Hasan al-Basri berarti sahabat maksud ini makanan ala zahri al-ardi min amalin yakdirun ala an ya'maluhu fisirrin fayakunu ala niatan abada kami mendapati kaum para sahabat tidaklah ada amal yang bisa dirahasiakan kemudian kemudian mereka akan sengaja melakukannya secara terang-terangan itu denara ceritanya di kalangan sahabat tidak ada ceritanya sahabat nabi mengerjakan amalan yang bisa disembunyikan mereka kerjakan terang-terangan denara selama bisa disembunyikan sebut ini semua tujuannya apa ikhlas agar diterima amal tersebut agar sempurna pahalanya dia sekedar diterima doang tapi agar kelipatan si fitur ratus ini keuntungan luar biasa ini salah menyembunyikan amal ini adalah masalah cabang turunan dari masalah ikhlas kaitannya dengan keikhlasan jadi jangan justru sebalik menyembunyikan amal agar dibilang ikhlas tidak kebalik kemalik ini aku saja malamun kulit haji bangkat dengan kulit eh ini jama-jama wah ini janda kan dia berkelombor doang berangkat sholat bukan jana suruh ini tihlas tanya bong dinia masino berdeser-deser yang kat sholat lamuna sholat berjamah aja alurang tertempu tidak sebu ini jepupan ditemu tersebu lagu amal si bau sembunyi tidak terang-terang untuk keikhlasan selama bisa kalau tidak bisa terpaksa namanya ini semua demi menjaga keikhlasan ini hebatnya khlas yang kedua pertama syarat diterimanya amal yang kedua mempengaruhi kelipatan tanpa pahala yang ketiga ikhlas ini hebatnya jemaah sekali yang ketiga hebat malik ini apa hebat dengan ikhlas seseorang bisa mendapatkan pahala meskipun dia tidak mengerjakan amalan yang dia niatkan seseorang dapat pahala sempurna meskipun urung tetap mau yupa ngerti itu maksud ini arah ini berjanji wah harian apa rana ngeder wah dateng ini nombakan dengan wah rana njauh wah hiday awis awis pengeder apa apa perlengkapan dengan ngeder enggak enggak awis dateng lah lemah lemah beru negin jawat rebu dateng panggilan eh becat anak sakit keras itri yang ini cat jauh ya purung bergawa jerang nah wisleh bangkat dengan mau yupa ini ide pesa dedik yupa ini eh dia lagi sada sehingga dia teman pegawai anda Allah subhanahu wa ta'ala jen ya boleh dengan ini metak keping nanti memu mangan nanti selamat lagu dia mampu karena halangan sada ini merupak dengan si apa si pegawai ini luar biasa ini kedaka turun sok kendana sengaja urung benda mau energi ini milih aratna ya milih lagu kuasa takdir kah dia mau ngawai tetap emang upa jelas ini bahkan darah rugi dengan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini atau sebelumnya orang yang beramal jika dia berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak mampu mengerjakannya atau dia tidak mampu menyempurnakannya beruknya sepolong tidak emang belum sempat sama sekali atau sudah mulai tapi terhenti limautin entah karena kematian atau uzrin atau uzur kutiba lahu ajrul amili maka dicatatkan untuk dia pahala seperti orang yang mengerjakan dan ini merupakan dasar yang agung dari dasar dasar agama dan nasmas sangat banyak telah menunjukkan hal ini diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala wah subullah tapi belum sampai ke medinah dia sudah didapati oleh ajal kematian maka yang seperti ini ajruhu pahalanya dicatat oleh Allah wa hara dalam catatan dia dimasukkan di daftar orang-orang yang beramal sampai hijrah barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk hijrah lalu dia meninggal dunia di tengah jalan di tengah perjalanannya maka dia telah mendapatkan di sisi Allah pahala seperti orang yang berhijrah jelas sedikit Allah menyebutkan bahasanya ayat ini ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. damrah ibn al-ayis r.a al-khuzai lama umiru bilhijrati kana maridon ketika turun perintah hijrah beliau sedang sakit ketika dengar perintah hijrah beliau menyuruh keluarga beliau untuk menyiapkan ranjang meragong batang dan beliau minta agar dibawa tekungkuk lalu anang medinah fa fa alu maka keluarga beliau pun mengerjakan itu fa atahul mautu wa huwa bit tan'im maka beruh tan'im beliau sudah didatangi oleh ajal kematian tan'im mesti rapat di mantan bimben madinah masih ratusan kilo meninggal dunia di tanah fa nazalat hadihil ayah katimam mattabari turun yati wahara usaha wa pi ma'na hadihil ayati dan dengan ayat ini adalah ma'akhrajahul bukhari rahimahullah apa yang diriwatkan oleh imam bukhari rahimahullah min hadithi anas dari hadith anas nabi bersabda ketika beliau pulang dari tabuk perang niatnya melawan orang romawi di tabuk ketika pulang dari tabuk karena perjalanan ke tabuk sangat jauh musim panas butuh biaya besar tidak semua sahabat bisa ikut ada yang karena tidak ada kendaraan dan ada juga karena sakit nabi bersabda ketika madinah sudah dekat kelihatan nabi mengatakan inna inna akwaman bil madinah sesungguhnya ini nabi bersabda ke sahabat yang ikut ketabuk agar mereka jangan meremehkan orang yang tinggal di sana karena uzur dan ini sekaligus jadi bahan sahabat yang mendengar ini untuk menghibur sahabat yang sedih karena tidak bisa ikut inna akwaman bil madinah sungguhnya ada orang-orang di madinah tidak semuanya ada orang-orang di madinah khalfana ma salakna shi'ban wala wadiyah ada orang di madinah ini kita tinggalkan mereka diam di madinah tapi tidaklah kita menjalani satu jalan shi'b dua gunung dan tidaklah kita melewati lembah kecuali mereka ikut bersama kita di dalamnya apa maksudnya ikut dapat pahala karena setiap langkahnya dihitung pahala orang jihad setiap langkahnya dapat pahala kata nabi ada orang di madinah ini setiap langkah jalan yang kita lewati yang ada pahalanya mereka juga dapat mereka tidak ikut bersama kita karena hati mereka mau ikut tapi awak menengahkan izin khabasahumul khabasahumul udhru kata imam annawawi rahimahullah wafi hadhal hadisi fadilatun niyati bil khairi dalam hadis ini terkandung keutamaan niat dalam kebaikan tapi tentunya si mau pahala ini dengan si niat apa ikhlas kalau tidak ikhlas jangankan urung begawian nepayu begawian ini dengan-dengan si nangis no denamau kan sahabat yang tidak bisa ikut pergi nangis iya si mupat melet nangis si da melet da berhaji denamau berhaji nah ini si mau nangis tidak nangis selaput dengan nangis melet nasegat mu'lalu haji denamu lalu mu'i pahala di habasahumul uzur dia ditahan oleh oleh uzur wa anna manna wal ghozwa wa ghairahu minat ta'at dan bahwasannya kata imam manna wa gharapah yang berniat perang atau berniat yang lainnya dari ketaatan fa'arad lahu uzrun mana'ahu hasal lahu sawab niyatih tapi kemudian dia dihalai oleh uzur maka dia dapat pahala niyat wa annahu kullama ak fa'ala fawati dhalika dan bahwasannya kullama ak tharatta as fa'ala fawati dhalik semakin semakin banyak rasa sedihnya rasa ruginya karena tidak bisa ikut wa tamanna kawnahum al-ghuzah kasura sawabu semakin besar rasa sedihnya semakin besar rasa inginnya ikut semakin besar pahala yang dia dapatkan sebagaimana orang yang beramal semakin besar ikhlasnya semakin besar pahalanya begitu juga ini orang yang tertahan uzur tidak bisa beramal soleh karena uzur semakin beli rasa sedih semakin beli melihat semakin beli pahalamu semakin dinara rasa melihat nah mendinara menara apa-apa mau ngerti kita ini ini hebatnya ikhlas ini tiga kehebatan ikhlas yang pertama apa syarat diterimanya amal yang kedua kekuatan ikhlas mempengaruhi besarnya pahala semakin lemah ikhlasnya semakin lemah pahala semakin tinggi keikhlasan semakin besar pahala yang ketiga ikhlas ini menjadikan seseorang tercatat dalam catatan orang yang beramal meskipun dia tidak ikut beramal karena huzur dan semisal ini tiga kehebatan ikhlas sehingga jamaah sekalian pentingnya kita memupuk diri memupuk keikhlasan dalam hati dan karena ikhlas ini inti dalam syariat islam inti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka syaitan berusaha dengan segala cara bagaimana menghilangkan keikhlasan merusak keikhlasan dan nanti di akhirat karena dia adalah inti yang Allah inginkan jadi dia yang pertama kali diperiksa dia yang pertama kali nanti akan dihukum oleh Allah ta'ala orang yang tidak ikhlas karena itu yang paling Allah inginkan jadi yang pertama kali orang pertama yang diseret dibakar di neraka adalah orang yang tidak ikhlas ahli Qur'an ahli sadaqah ahli jihad yang tidak ikhlas pertama kali dibakar di neraka ini Abu Hurairah setiap kali ingin menyampaikan hadis ini beliau pingsan sampai tiga kali hadisnya dalam Sayyid Muslim nah ini menunjukkan pentingnya yang namanya ikhlas sehingga jamah sekalian tidak boleh ada diantara kita yang bosan untuk dinasehati dengan ikhlas lihat ikhlas ini seperti air kebutuhan pokok kita di narah hitam merasa bosan dengan air bahkan kalau kekurangan air kita akan terancam becat sakit wallahu ta'ala ala alam mudah-mudahan permfaat wa sallallahu wa sallam ala nabiyna muhammad walhamdulillah rabbil alam arah kita berketuan jam pira asar jam pira biasa ada azan asar lebih 10 sekarang 5 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 suasana ya ini pertanyaan kan juga sebagus-bagus sholat sebagus-bagus sholat hamba adalah di rumah sebagus tempat sholat di rumah sholat duha asad di rumah paling bagus sholat tahajud di rumah sholat istigharah di rumah sebagus-bagus sholat dimana di rumah sholat rawatib di rumah kecuali sholat fardu di di masjid karena harus berjamaah sehingga dari sini mau tidak mau harus rumah-rumah kita kita kondisikan nyaman nyaman sebagai tempat ibadah tidak tidak menyerah oleh keadaan karena berdasarkan hadis ini kita disuruh menjadikan rumah kita sebagai masjid, jangan seperti kubur bukan hanya sholat zikir juga demikian dalam sui muslim perumpamaan rumah yang di dalamnya makmur dengan zikrullah dengan rumah yang tidak ada zikrullahnya seperti orang mati dan hidup artinya rumah kita juga harus makmur zikir di samping sholat jadi apa rumah kita begitu juga di rumah tidak ada gambar di rumah masjid jadi apa tidak menyerah kalau kita lihat rumah kita tidak cocok untuk ibadah tidak cocok tidak menyerah tidak menyerah ini suhulang tidak suhulat ini suhulang dia tetang, suhulat sunnah dia balik saat ada tipi tipi ini suhulang, tidak suhulat ini suhulang apa sih, ganggu? suhulang karena bintar s.a.w terganggu ya si kelambu, suhulang kelambu suhulat ini terganggu harus suhulat balik tempat ibadah hanya saja kalau lima waktu untuk jamaah kita berdekat ya datang lima kali sehari semalam ngerti kita ini jelas ini ini pertama tapi memang kadang mengarah balik berbeha ini jadi tetanggu yang berbeha tapi masalah tipi kan selesai tidak lagu berbeha misal mana kamu berbalik saya tidak mana saya tidak berbalik itu berbalik itu seperti kerempeng itu seperti perantin itu langsung berbeha atau apalah posisi balik atau ribut itu itu dengan ini artinya ada kuasa itu saja lebih nyaman yang masjid tidak masjid tapi kemampuannya untuk kondisi yang balik jadi tempat nyaman ibadah balik masjid lagu itu berusaha minyak balik ini cocok untuk ibadah untuk membaca Al-Quran tidak tapi balik ini jadi sarang sarang tenggawi dosa tidak 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 Allah wa'ala tidak murid tak tidak tidak menarik tidak menarik menarik kepercayaan yang lain mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallahumma Rafiha Ambilika Terima kasih.